itu sampai ke arah sebelah saling akhuti masya Allah masya Allah hai assalamualaikum akhuti alhamdulillah alhamdulillah tersingkala nimat ya Allah berikan kepada kita semua nimat-limat islam kesehatan dan kesempatan dan alhamdulillah pada kesempatan kalinya akhuti kita akan mengabarkan bagaimana suasana pelaksanaan surat terawih ya dan ini mulai dari lobby hotel para jemaah yang ikut sholat berjemaah ke masjidil haram nah saat ini posisinya berada di hotel yang ditempati oleh para jemaah umrah yang kita bawa nih akhuti ini masya Allah tuh kan sampai keluar sini nah sekarang ini pelaksanaan sholat terawih hataman al-qur'an masya Allah ini walau alam saya sendiri bisa gak masuk ke area masjidil haram ya tapi untuk salam ini sampai sholat di pinggir-pinggir jalan ahli utih dan ini berjemaah ya sholat ke imam di masjidil haram kota suci mekkah Allah alam ini sudah yang keberapa ya karena dari tadi saya nungguin untuk mungkin lebih gak terlalu ramai ya dan disini masya Allah ini akhuti dibagikan air mineral secara gratis thank you tapi ini bukan air zamri amdi air biasa tapi masya Allah dingin akhuti masya Allah ini hotel rayana mungkin ada yang pernah bermalam di hotel ini atau bertempat tinggal silahkan komen kemudian di samping sebelah tanan itu hotel ajat yuk Allah ini gimana saya bisa lewat ya semoga sahajalah akhuti ini jalan biasanya akhuti tapi dijadikan tempat sholat ya pada kesempatan kali ini Allahu akbar itu sampai ke area sebelah saling ya masya Allah masya Allah sampai ke jalan raya ya masya Allah masya Allah surat al-alak ya ini biasanya digunakan untuk base mobil sebelah kiri kita ya tapi kali ini itu ya salam ini bukan mainan hp itu akhuti ya pada tadi mungkin tempat kelihatan nah mereka itu sambil juga membaca Al-Quran subhanallah ya Allah semoga kita semua akhuti masih dapat Allah perjumbakan kembali dengan bulan bulan romantan nantinya nah ini soal sujud sajadah jemaah kadang ruku ya yang gak paham itu sebagian ada yang ruku padahal ini sujud yang benar subhanallah kita berdoa bersama-sama akhuti ya semoga Allah berikan usia kita panjang semoga kita dapat berkesempatan kembali berjumpa di bulan ramadhan berikutnya karena kita gak tahu akhuti usia kita sebagaimana mungkin teman-teman kita saudara keluarga kita yang sehat tahu-tahu sudah meninggal masya Allah masya Allah saya sendiri sebenarnya sudah terharu mengingat tahun kemarin tidak seramai dan pelaksanaan sholat perawih tidak dapat kita lihat seperti pemandangan kali ini semoga tahun depan lebih ramai lagi pelaksanaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini panjang perjalanan dapat kita lihat mulai dari hotel kanan kiri kita ramai yang terhaja maaf selamat menikmati kita mendoakan semoga akhuti yang tidak berkesempatan melaksanakan ibadah umrah di tahun kali ini 1443 semoga tahun depan 1444 Allah takdirkan bisa asyik gerak kesini ya untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan ramadhan yang manaput utamanya sama dengan melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Alhamdulillah saking tertib pengawalan penjagaan tadi di selama perjalanan ya dengan mudah kita kan tidak tanpa berdesak-desakan ini insyaallah di pelataran juga jamaah yang sedang melaksanakan sholat bahkan sampai di depan paila itu ahli wadi paila tiga dipadati oleh para jamaah yang sedang melaksanakan sholat karawih ini sudah jus amah ya jus 30 insyaallah Allah subhanallah 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 ini kita melalui pintu Malik Abdul Aziz pintu nomor satu yang masih dalam tahap berinovasi tapi dibuka khusus di bulan Ramadan yang boleh masuk ini hanya yang menggunakan pakaian haram ya yang umrah saja seperti orang di depan ini kecuali orang yang perempuan tidak bisa membedakan yang ruti kita matikan terlebih dahulu kita insyaallah lanjut di depan ini dimana Alhamdulillah ini ada tempat plastik sandal untuk memudahkan kita membawa sandal yang tumbuhkan kita untuk memudahkan anda kita semakan terlebih dahulu di depan kecuali yang Di depan dan di depan kecuali dan dan kecuali dari kecuali di depan dari tempat di depan dan meskipun pelaksanaan terawih berlangsung ya rajama juga tetap bisa juga melangsungkan pelaksanaan tawaf Alhamdulillah Alhamdulillah ini Ahi Utir imam ya yang mengimami sholat itu berada di sebelah sana di samping ini antara Haji Rasuad dan Rukun Yamani ya ini imamnya sekarang diganti Shah Abdul Rahman As-Sudeh ini beliau ini aku yukti selesainya hataman Al-Quran dalam pelaksanaan solat terawih di dalam Masjidil Haram kota Cimekah ini sudah surat Al-Quran selamat menikmati 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 Amin 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 Silahkan bantu dukung channel kami Dengan cara like, komen, subscribe Dan share bagikan ke sosial media Apunyutih sesuka-suka seperti Grup WhatsApp, Facebook dan sosial media Yang lainnya Agar apunyutih yang lain mengetahui bagaimana Keramaian ya Di Hataman Al-Quran Pelaksanaan Terawih Di bulan Suci Ramadan Tentunya di kota Suci Mekah Masya Allah kebarakallah ya Sekibun mengikuti Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri Tetapi Masya Allah kebarakallah ya Itu mungkin salah satu perbedaan Di Arab Suri dengan di negara kita Indonesia Mengakhir bulan Ramadan Malah tambah rame Apalagi jemaah tadi mengguludek sampai kawasan sini kan Yang melaksanakan shulat rawih Nah kalau di negara kita kan Biasanya seperti Akhir Ramadan yang rame Di malnya Tapi Allah Alam Kalau di negara lain Singapura Malaysia Atau mungkin ada yang sudah pada mudik ya Silahkan komen ya Yang sudah mudik atau mungkin belum Dan tulis juga alasannya Kenapa gak mudik Masya Allah kebarakallah ya Keramaian para jemaah tanpa Putus-putus dari sana ya Sampai ke kawasan Masjid Al-Haram Di Hataman Al-Quran Pelaksanaan Terawih Di Arab Pandemi Covid-19 Atau di tahun 2022 Atau juga di tahun 1443 Hijriya Ini disini tadi yang membeludakan Yang melaksanakan shulat terakhir disitu ya Ini sekarang sudah digunakan pada Bejalan kaki kan Insya Allah kebarakallah ya Nah jadi yang rame disini Bukan hanya di awal Ramadan saja Bahkan Meskipun di akhir Ramadan Tetap rame ya Bahkan sampai Membeludak ke kawasan ini Nah kalau di kita kan Biasanya Rame nya disaat Awal-awalnya saja kan Kita ketika akhir Wah sudah tambah sedikit Baik lah putih Jangan lupa Silahkan Ulu IG kami Muhammad Sofi Awi Untuk mengetahui aktivitas kami Berada di Arab Saudi Khususnya di Mekah Medina Baik dari Kota Suki Mekah Kami mengelakkan Semoga aktif Yang like, komen, membagikan Dan subscribe Berlangganan channel kami Semoga bisa segera melakukan Ibadah Umrah Dan ibadah haji Amin Terima kasih Assalamualaikum